Giselle pasang badan saat Fuji diajak warganet tak laku lagi terkait ejekan tersebut Giselle langsung menegur netter jangan asal ngomong. Seperti yang kita ketahui, Fuji anti-utami alias Fuji masih menjadi sorotan warganet. Kali ini kabar dirinya yang sudah tidak laku di televisi. Bahkan ada beberapa warganet menilai adik ipar mendiang Vanessa Angel itu sudah tidak laku lagi di dunia hiburan. Hal tersebut diketahui setelah dirinya meladeni komentar salah satu warganet di DM Instagram pribadinya. Setelah Fuji memberi informasi kepada followersnya akan live di TikTok, tak lama setelah itu ada seorang netizen yang mengirim DM ke Fuji. Warganet itu bilang kalau Fuji sudah tidak laku lagi. Fuji sudah tidak laku lagi, kata netizen tersebut. Mendapat pertanyaan tersebut, Fuji langsung memberi respon. Bahkan dia langsung menjawab pertanyaan dari warganet tersebut. Akunya nggak dijual, kak, kata Fuji memberi balasan menohok. Fuji sempat belat-belatkan tentang perasaannya soal tak mudahnya jadi seorang publik figur. Orang bilang, Fuji emaha menikmati engagement, semakin terkenal. Semakin banyak exposure, demi Allah aku makin kesiksa, ujar Fuji saat mengungkapkan perasaannya di kanal YouTube Rachel Venya. Di salah satu episode konten video bersama Rachel Venya dan Erika Carlina. Fuji sempat bilang dia tersiksa. Aku tuh makin nggak bisa nafas, lanjut gadis cantik yang lahir pada 3 November tahun 2002 tersebut. Fuji sendiri memang kerap mencuri perhatian dengan berbagai aktivitasnya di media sosial. Belum lama ini potretnya saat berada di gili terawangan lombok jadi sorotan. Penampilan Fuji tersebut menuai pro dan kontra dari warganet. Ada yang memujinya cantik, tetapi ada juga yang bilang pakaiannya terlalu terbuka. Bajunya makin berani, padahal lebih cantik tertutup loh, kritik warganet. Makin terkenal makin terbuka, ungkap yang lainnya. Itu dia momen Fuji membalas menohok komentar netizen saat dicibir nggak laku lagi. Selain itu banyak artis yang menikah lewat jalur ta'aruf. Tapi ini tak berlaku buat selebgram Fujianti Utami atau Fuji. Banyak artis yang menikah lewat jalur ta'aruf. Tapi ini tak berlaku buat selebgram Fujianti Utami atau Fuji. Anak Bung Suhaji Faisal ini cukup paham konsep seseorang menjalani proses ta'aruf sampai akhirnya menikah. Namun, Fuji bingung jika seseorang merasa tidak bisa menerima beberapa kebiasaan pasangan ta'arufnya setelah menikah. Gue bingung juga sama sistem ta'aruf. Ya gue tau sih caranya, maksudnya kalau udah nikah tiba-tiba nggak bisa menerima gimana? Ujar Fuji. Tanya lantas mengatakan mantan tarik halilintar itu tidak akan pernah menjalani ta'aruf.